Satu lagi, hal yang membuat geger pastor Yusuf Manubulu dan membuatnya tidak berani lagi menjadi calon murtadin. Tentunya karena murtadinnya justru malah membongkar kebusukan ajaran mereka sendiri. Sebab para murtadin ini ternyata murtad untuk mencari rezeki. Lewat kesaksian demi kesaksian yang kami hadirkan, semoga bisa membantu ibu bapak yang sedang ada di persimpangan atau juga teman-teman yang sedang bingung dan mencari kebenaran siapa Tuhan yang sesungguhnya. Lewat apa yang disampaikan oleh para narasumber, kalau Anda memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka sangat mudah untuk mengenali Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami kembali tampil untuk menghadirkan narasumber bagaimana perjalanan imannya. Dan apa yang di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus adalah perjalanan iman yang real, yang nyata, yang faktual, yang dialami. Dan itu berita yang benar, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Ya, salam. Elohim, besem, hamasiyah. Saya bersyukur malam hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kesaksian yang saya alami sejak saya memilih keputusan untuk meninggalkan agama saya yang lama, yaitu Islam. Saya mulai mengerem untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam. Oh gitu. Jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Alhamdulillah senang rasanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mereaction video-video yang tidak logis menurut akal kita. Contohnya dengan mengungkap siapa sebenarnya wajah dari agama mereka, yaitu kebohongan. Di sini saya cuma ingin memberikan apa sih alasan saya mempertahankan kelimaan saya kepada Tuhan Yesus dibanding pekerjaan saya dengan gaji yang menurut saya 7,8 juta itu sesuatu nominal yang sangat besar. Itu bagi saya ya mungkin, saya kurang tahu kalau misalkan menurut saudara-saudara terkasih di sana, apakah 7,8 juta itu kecil atau besar. Tapi bagi saya itu 7,8 juta itu adalah satu gaji yang sangat besar yang pernah saya dapati dengan jam kerja hanya 6 jam kerja saja. Nah akhirnya ketika, apa sih yang saya harus lebih mencintai Tuhan Yesus? Saya tidak, apa ya, satu alasan saya mempertahankan Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya adalah hanya satu saja yang saya pertahankan, yaitu adalah keselamatan. Saya ingin selamat saudara-saudara, saya ingin selamat di dunia, dan saya juga ingin selamat di akhirat. Karena waktu itu yang terbesit di pikiran saya itu, di benak saya itu, saya ini termasuk orang yang sangat banyak bikin dosa gitu. Saya orang yang sangat apa ya, sering banyak bikin dosa, saya sering dulu pernah ya nakal lah imbatnya kayak gitu. Saya sempat narkoba juga waktu itu, walaupun saya pernah memasuki pondok pesantren, tetapi karena pondok pesantren itu saya, pondok pesantren bukan karena keinginan saya, tapi karena saya dimasukin pondok pesantren, karena saya waktu itu waktu SMP nakal. Saya dibelikan satu, satu apa ya, satu visi gitu, satu visi oleh Tuhan, lalu saya mencermati, saya kembali lagi, ini Al-Quran adalah wahyu Allah, ibaratnya ucapan Allah. Tapi kenapa di dalam Fatiha, kalimatnya itu dengan menyebut nama Allah. Lalu saya berpikir, ini Allah menyebut nama Allah. Jadi saya juga mikir ini, ini sebenarnya yang benar sih yang mana gitu. Kalau misalkan Al-Quran ini adalah firman Allah, harusnya itu ya Allah tegas gitu bilang, dengan menyebut nama ku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah itu baru betul kalau Al-Quran itu adalah firman Allah, tetapi bahasanya adalah dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut dalam nama ku gitu. Ini saya langsung aku, Tuhan, ini Allah berkata dengan menyebut nama Allah. Berarti ada Allah lagi selain Allah. Di dalam agama saya dahulu itu di Islam ada kalimat yang mungkin sering kita dengar semua ya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira kalau misalkan kita renungkan, kita renungin ya, kalau kita renungin, kita renungin kalimat ini kira-kira saudara puyeng apa enggak? Maksudnya yang pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, eh segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan di kalimat La ilaha illallah, ini kalimat Taufiq nih, La ilaha illallah itu dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Ini puyeng saya nih mikirnya, oh Tuhan, kalimat La ilaha illallah bilang katanya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi di Al-Quran bilang, di Al-Fatihah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah ini segala pujinya buat Allah, yang punya Tuhan semesta alam. Akhirnya saya diajak, diajak salah satu gereja di kota Kupang untuk melakukan pelayanan. Saya waktu itu ke pelayanan, ke daerah berdalaman, pelosok-losok. Dan ketika itu saya masuk di daerah, di NTT, yang daerah itu mayoritasnya orang-orang muslim. Orang-orang muslim, waktu itu saya pelayanan itu diutus oleh salah satu gereja, gereja di Kupang. Dan gereja itu gereja besar lah di Kupang. Saya diutus untuk misi penginjilan. Karena saya juga ingin berbagi kesaktian, seperti malam ini saya ingin berbagi kesaktian di channel Pastor Yusuf. Lalu ketika saya masuk dan mengincili di sana, ya puji Tuhan gitu. Ada lima kakak yang mereka menyerahkan diri untuk minta dibaptis. Lima kakak. Jadi ada lima keluarga yang mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, sahabat ofisial, itulah kesaksian seorang Murtadin yang direkrut oleh pendeta Yusuf Manubulu yang sempat bersaksi di channelnya dengan menggirim opini bahwasannya Islam bukanlah agama yang baik. Namun anehnya Murtadin ini malah masuk Islam kembali dan menyerang kekristenan. Serta membongkar semua kebohongan yang selama ini ada kongkali kong dengan pendeta-pendeta Kristen. Mari kita dengar kesaksian berikutnya. Saya mulai mengerem untuk menghina ataupun membahas tentang agama Islam. Oh gitu? Jadi mereka juga nyuruh untuk menyerang Islam? Nyuruh sih enggak ya. Maksudnya kalau misalkan saya bikin konten, sebabnya membahas tentang agama Islam, tentang misalkan, oh ini nih Islam nih surga ini perlu dengan bidadari. Ya, bidadari. Yang misalnya sampai dibahas tentang kemaluan, maaf maksudnya, laki-laki itu bisa beri 10.000 tahun itu, ibaratnya ya donasi itu ngalir. Oh gitu. Oh kalau bahas Islam, donasi kencang. Kalau enggak bahas Islam, donasi serat gitu. Ya, serat sih enggak, cuman seperti mau tegang-gang sempit gitu kok. Nah, pengen tahu nih, mereka ini siapa? Kalau saya kan kalau donasi ini enggak pernah ngecek ya, cuman kalau misalkan saya lihat dari mutasi-mutasi di rekening sih, ya kebanyakan dari luar ya. Luar mana? Luar negeri gitu. Oh luar negeri malah? Bahkan pernah ada yang WA saya itu dari Jerman, ada. Dari Jerman itu pernah ngasih lorasi saya itu sekitar 6 juta waktu itu. Berarti kan kita pakai konteksual ya, kalau misalkan kita mengenjali orang-orang Islam, terutama kita mengenjali orang-orang Islam yang masih awam ya. Ya kita pertama akan membuka di dalam Al-Baqoro. Jadi dalam ayat yang kedua kan disitu ada kalimat, Zalika kita belah dari Bapih Yudalimutakit. Nah, secara isim Isyaroh, Zalika itu kan artinya adalah itu. Kenapa? Dalam terjemahan Al-Quran Republik Indonesia, jadi kitab ini. Gitu. Nah, kalau misalkan orang yang Islam awam kan, pastikan, oh iya ya. Ya, karena memang menurut isim Isyaroh ya seperti itu. Zalika itu adalah itu. Jadi Zalika, Tilka, itu artinya adalah itu. Nah, kita mensinkronkan kepada fungsi daripada Al-Quran. Spesial Al-Quran kan ada tiga. Sebagai Hurkon, Hurkan, Bainat, dan Hudan. Hurkan sebagai petunjuk. Hudan sebagai Bainat, sebagai penjelas daripada petunjuk itu. Dan Hudan sebagai pembeda. Nah, kita mengambilnya kepada petunjuk. Jadi, seolah-olah kita menggiring si orang Islam yang awam ini supaya oh ternyata Zalika itu memberikan petunjuk bahwasannya sesungguhnya kitab itu. Nah, kita langsung bilang kitab itu itu adalah kitab selera daripada Al-Quran. Oke. Oh. Padahal misalkan orang itu belajar, ya kan, tafsirannya kan sebenarnya itu-itu mengacu kepada bahwasannya pada sebahasa itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurutkan Fiman. Nanti, setelah jarak masa beberapa lama, kitab Al-Quran ini akan menjadi sebuah bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, maksudnya Al-Baqarah 2 itu mau dipelesetkan bahwa yang dimaksud kitab yang petunjuk itu adalah kitab yang selain Quran itu. Ya. Yang diturunkan diturunkan atau diberikan sebelum Quran. Ya. Maksudnya Bible Yahudi dan Bible Christian gitu. Iya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Terus? Lalu kita juga mengblunderin lagi nih. Maksudnya mengasih suatu memelintir. Memelintir lagi. Seperti dalam Quran Surat Al-Hadid. Al-Hadid. Ayat? Ayat 3. Hual Awalu Hual Akhiru Dia yang awal dan dia yang akhir. Terus? Nah. Di dalam Bisa main sama Wahyu lagi. Wahyu. Wahyu 1-8. 1-8. Agula, Alfa, dan Omega. Terus? Nah, ini kan pasti orang Islam yang kalau misalkan dia nggak pernah memperdalam agama Islamnya kan dia pasti kita pasti langsung bilang Hual itu Hual itu adalah panggilan khusus kepada seorang laki-laki. Gitu. Itu gua. Kalau secara isim isarol ya. Jadi orang. Jadi teman-teman sahabat muslim tolong jangan lakukan lagi Al-Quran ya supaya kamu bisa startin. Dan disini kami hanya ingin mengutip sebuah dalil dari Al-Quran untuk jawaban konten ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu menjadi kafir kemudian beriman lagi dan kemudian menjadi kafir lagi lalu bertambah-tambah ke kafirannya maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jawaban ini tercatat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 137. Demikiannya sahabat umsyal semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video-video kami tetap sosial media kalian demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta l'ahad s'amad lam yalid wa lam yulad walang yakul lahu kufuwa anna anna 1 2 2 3 3